selamat menikmati mengapa gereja di Sardis disebut hidup tapi mati yang pertama adalah karena kebenaran hidup mereka dinodai perkara-perkara yang Tuhan tidak suka ada dosa yang mengikat yang kedua tidak ada satupun pekerjaan mereka yang sempurna, plero, tidak lengkap, tidak pas dengan ukuran Tuhan mereka hanya berpikir menurut ukuran mereka kita perlu pas, kita menemukan bahwa pekerjaan mereka, pelayanan mereka, tindakan mereka tidak pas di mata Tuhan, tidak total, tidak sungguh-sungguh tetapi mereka setengah-setengah dari Matius pasal 10-38 barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya kita melihat di Sardis, ada banyak kompromi-kompromi setengah ikut Tuhan, setengah duniawi, sebentar cinta Tuhan, sebentar cinta kepada yang bukan Tuhan saingan terberat Tuhan itu adalah mamon, dunia ini makanya orang yang mengasih dunia, dia tidak bisa memiliki kasih bapak cinta kepada dunia menghalangi kita, untuk bisa total kepada Tuhan mengasih dunia membuat kita sulit berkomitmen dengan Tuhan kita harus mengasih dia lebih dari siapapun, apapun, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita bukan berarti kita tidak mengasih orang tua kita, keluarga kita tapi Tuhan mau prioritas, Tuhan mau totalitas inilah yang tidak ada di gereja yang ada di Sardis di Lukas 9.23.24 katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya dalam ayat 57-62 ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya serigala punya liang, burung punya sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya ketika kita mengiring Tuhan, terlalu sulit bagi kita untuk mengiring Tuhan dengan totalitas kalau saudara masih mencintai hal-hal lahiriah selama kita di dunia silahkan kalau Tuhan percayakan mobil, rumah tetapi ikut Tuhan yang terutama lebih daripada perkara-perkara lahiriah diumpamakan seperti tempat tinggal serigala punya liang, burung punya sarang tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya rumah gambaran itu dimana kita bisa berteduh, nyaman tetapi ketika saudara iring Tuhan, ikut Tuhan kita harus siap Yesus tetap nomor satu ada prioritas, ada totalitas, ada komitmen bahwa dia adalah segala-galanya gereja di Sardis, disini persoalannya dalam melakukan pekerjaan Tuhan kepengikutan mereka kepada Tuhan mereka setengah-setengah makanya Tuhan katakan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lengkap plero, tidak pas ukurannya denger lagi ayat berikutnya lalu ia berkata kepada seorang lain ikutlah aku tetapi orang itu berkata izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku tetapi Yesus berkata kepadanya biarlah orang mati menguburkan orang mati tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah dimana-mana saya yakin Tuhan tidak melarang kita kalau ada orang tua kita meninggal tetapi dari sini kita belajar bahwa di dalam pelayanan kita dalam kepengikutan kita kita harus menempatkan dia itu adalah yang terutama kalau saudara tidak menjadikan Tuhan menomorsatukan Yesus dalam hidup saudara maka dia sebenarnya bukan Tuhan dia cuma pembantu ada istilah C.S. Lewis berkata bahwa terkadang orang Kristen hanya menempatkan Yesus seperti kayak parasut sudah tahu parasut? parasut itu dibutuhkan hanya kalau ada eksiden ada sesuatu kejadian baru digunakan kita cuma jadikan dia penolong juru selamat kita tidak jadikan dia Tuhan sebagai yang terutama kalau dia tidak nomor satu dia bukan Tuhan dalam hidup saudara orang ini izinkan aku Tuhan konteksnya sebenarnya itu hanya alasan lalu dia berkata kepada seorang yang lain dan seorang lagi berkata aku akan mengikuti engkau Tuhan tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan jadi ini persoalan gereja di Sardis selain dosa mengikat mereka dosa selalu membuat kita mati di hadapan Tuhan yang kedua dalam mereka bergerak melakukan segala sesuatu mereka tidak segenap hati tidak sungguh-sungguh di dalam Alkitab dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia apa yang dicari oleh Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hatinya makanya ketika Tuhan mau pakai pasukan Gideon siapa yang tawar hati siapa yang ragu-ragu siapa yang bimbang yang takut pulang tidak usah ikut kalau saudara ingin menjadi murid Tuhan saudara ingin menjadi pasukan Tuhan di akhir zaman milikilah totalitas prioritas komitmen total kepada Tuhan jangan setengah-setengah saudara ikut Tuhan karena saya percaya Tuhan tidak pernah setengah-setengah dia berikan yang terbaik untuk hidup kita anaknya diberikan Yesus Kristus bagi saudara roh kudus diberikan Allah begitu total dengan kita mari kita belajar komitmen untuk mendahulukan Tuhan untuk total dalam mengikut Tuhan jangan setengah-setengah jangan tanggung-tanggung mari kita serius mengiring dia kiranya renungan pagi hari ini menolong dan mendorong kita untuk memiliki prioritas totalitas bahwa Yesus adalah Tuhan dia segala-galanya dia nomor satu dalam hidup kita Tuhan memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati